Pemirsa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-22 penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Valery Budianto, langsung dari gedung DPR RI. Selamat siang Valery, apa saja yang disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya kali ini? Ya Jason, ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ini dalam pidato, rapat paripurna penutupan masa sidang kali ini. Dan salah satu yang menarik adalah Puan ini sempat menyinggung fenomena no viral no justice. Artinya jika tidak viral, maka tidak ada keadilan. Disebutin oleh Puan bahwa saat ini masyarakat cenderung lebih berinisiatif untuk memviralkan sesuatu yang terjadi di media sosial apabila hukum maupun negara ini seakan tidak menggubris atau mungkin terlambat untuk menindaklanjuti suatu kasus yang terjadi di Indonesia. Dan oleh karena itu Puan meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat dan juga menjalankan fungsi pengawasan untuk bersama-sama berkontribusi semakin meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, Puan juga sempat menyinggung pemegang kekuasaan negara lainnya, fungsi kekuasaan negara lainnya selain legislatif, yaitu juga ada fungsi eksekutif dan juga yudikatif agar sama-sama bekerja untuk semakin efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penindakan kasus-kasus yang selama ini ada di masyarakat. Nah tadi selain menyampaikan fenomena no viral, no justice, juga ada sejumlah laporan-laporan yang disampaikan dalam pidato oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Yang pertama adalah yang menyampaikan dalam masa sidang kali ini total ada sebanyak 55 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Kemudian juga ada sebanyak 33 RUU yang kemudian menjadi RUU inisiatif dari badan legislasi yang akhirnya dibawa kerawat Taripurna. Kemudian juga Puan Menyebut ada sejumlah raker dan juga RDP dengan topik-topik yang menarik. Salah satunya adalah terkait dengan judi online, terkait dengan mafia tanah, terkait dengan Starlink, kemudian juga terkait dengan narkoba di wilayah Kalimantan, serta sejumlah RDP dan juga raker lainnya. Kemudian juga salah satu yang dihalat adalah mengingat akan digelarnya RAPBN 2025, maka ia juga menekankan agar segenap Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya dan juga seluruh anggota Dewan beserta jajaran bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan dan juga meningkatkan perekonomi Indonesia agar sama-sama bisa bertransformasi semakin menjadi lebih baik dan juga bisa mewujudkan visi-visi Indonesia Emas 2045. Nah, untuk rapat tadi dibulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan selesai di pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dan kita sama-sama dengarkan keterangan dari Sekjen Pan mengenai Watim Pres, Edi Suparno selengkapnya. Nah, dan ini saya kira penguatannya adalah di mana nanti Dewan Pertimbangan Presiden memiliki fungsi, memiliki tutoksi yang jelas yang harus mereka laksanakan dan harus mereka kemudian deliver kepada Presiden. Dan ini saya kira baik sekali, karena bagaimanapun juga Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana halnya One Team Press akan diisi oleh tokoh-tokoh senior berpengalaman dari berbagai latar belakang yang akan memberikan masukan kepada Presiden. Dari aspek politik, dari aspek ekonomi, perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Jadi saya kira itu sangat penting agar Presiden memiliki pemahaman yang luas. Ya, itu tadi keterangan dari Sekjen Pan, Edi Suparno, karena selain mendengarkan pidato dari Ketua Umum DPR RI, DPR juga di rapat paripunan penutupan ini juga sama-sama mengesahkan RUU dari One Team Press untuk kemudian nanti akan dibawa dan juga dibahas di masa sidang lanjutan. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dan selamat bertukas kembali. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!